Setelah pembukaan plastik, kita menemukan banyak tunas-tunas seperti ini yang harus kita lakukan terhadap pemeliharaan yaitu kita harus melakukan perempelan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya Pada kesempatan kali ini kita coba mereview hasil kegiatan okulasi bibit jeruk yang beberapa bulannya lalu sudah kita posting bagaimana proses okulasi bibit jeruk ini ini adalah batang bawah yang sudah diokulasi dengan bibit induk jeruk Nah, disini juga sudah dilakukan okulasi kita coba lihat hasilnya beberapa 2 bulan setelah melakukan okulasi ini sudah dilakukan okulasi terhadap batang bawah ini sudah kita lihat jelas disini ini sudah tumbuh sekitar 20 cm ini sudah berhasil ini sudah berhasil ini tinggal kita pindahkan ke polybag nanti kita tunggu sekitar tingginya sekitar 30 cm baru kita pindahkan ke polybag untuk dicongkel dengan menggunakan alat congkel khusus supaya mudah kita melakukan pemindahan ke dalam polybag nah ini juga sudah dilakukan okulasi ini sudah dilakukan okulasi ini sudah dilakukan okulasi seperti ini seperti ini nah seperti ini ini juga ini juga batang bawahnya sudah dilakukan okulasi untuk proses perlakuan okulasi bibit jeruk ini anda bisa nonton di video kami sebelumnya tentang tahap proses okulasi bibit jeruk ini banyak sekali sudah kita lakukan nah untuk tahap awal dari eh setelah pembukaan plastik kita menemukan banyak tunas-tunas seperti ini ini yang harus kita lakukan terhadap pemindahan yaitu kita harus melakukan perempelan atau membersihkan tunas-tunas selain tunas yang tumbuh dari mata tendel ini ini harus kita bersihkan supaya tunas-tunas petang bawah ini tidak tumbuh lagi yang kita harapkan hanya tunas dari mata tendel ini atau tunas dari bibit induk yang kita tempel atau kita okulasikan pada batang bawah ini ini penting kita lakukan supaya proses pertumbuhan tunasnya bisa cepat seperti ini ini harus kita ambil tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas mata tendel ini tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas mata tendel ini tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas mata tendel ini nah ini yang belum kita buka plastik ikatannya ini baru kita akulasi beberapa minggu yang lalu biasanya setelah tiga minggu baru kita buka plastik ikatannya ini juga belum dibuka plastik ikatannya ini banyak sekali kita lihat yang di sini yang sebelah sini kita punya batang bawah yang siap di akulasi umur sekitar 5 bulan nah seperti ini ya kita lihat ini akan rencana kita akulasi dalam bulan ini insya Allah kalau tidak ada hambatan dan kita lakukan proses okulasi sebagiannya juga sudah kita lakukan okulasi seperti ini oke pemirsa kita tunggu video update dari kami salam jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati